Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus, di dalam setiap ruangan di mana kami berada, membawa keteduhan dalam hati kami, mematahkan kuasa si iblis, tidak bisa mengganggu konsentrasi kami. Kami bisa sepenuhnya menikmati firmanmu, berbicara lah engkau kami siap mendengarkan. Khususnya bagi hamba yang mengantarkan renungan ini, urapan daripadamu sungguh hamba butuhkan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hambamu, benar-benar menyuarakan hatimu. Pada hari ini, secara khusus, kami ingin belajar lebih jauh tentang rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus, engkau sendiri sering menyebutkan tentang kerajaan Allah dalam pelayananmu di dunia ini. Berilah hati kami pencerahan, jiwa kami dipuaskan hari ini. Terima kasih, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanakah saudara mendengarkan siaran ini? Apakah di rumah, dalam perjalanan, sedang berkendara, di tempat kerja, berada di rumah sakit, atau melakukan satu kegiatan tertentu? Dimanapun saudara berada, harapan saya suara pertobatan, membawa ketenduhan dalam hati, memberi kekuatan di saat lemah, menghibur di kaladuka, memberi pengharapan di saat berkutus asa, memberi penerang di tengah kegelapan perjalanan. Firman Tuhan selalu menguatkan, menghibur, mengajar, mengoreksi, memulihkan hidup kita. Sehingga kita bangga menjadi pengikut Yesus Kristus. Ada amin saudara? Dalam rendungan-rendungan yang saya sampaikan, banyak sekali saya menyinggung tentang kerajaan Allah. Hari ini saya ingin berbicara lebih jauh tentang kerajaan Allah ini. Saudara dan saya tentu sering mendengar Matthew 6 ayat 33, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat firman Tuhan ini sangat menarik perhatian saya, berbicara pada hubungan antara perkara rohani dan perkara jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah perkara rohani. Apabila kita menemukan, mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan menjamin pemenuhan kebutuhan jasmani kita, soal makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tuhan Yesus memotivasi kita untuk menemukan kebenaran tentang kerajaan Allah. Apabila kita bisa membuka rahasia tentang kerajaan Allah, kita akan menemukan kunci untuk masuk ke dalam sebuah perbedaharaan berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat ini bukanlah seperti yang terdapat dalam lampu Aladin yang hanya sebuah dongeng, tetapi berkat dan mujizat yang kita terima dari Tuhan bersifat nyata. Saya percaya, kita semua rindu memperoleh berkat dan mujizat seperti itu. Ada amin, saudara? Kerajaan Allah telah diutarakan oleh Yesus sejak awal pelayanannya di dunia ini, seperti tertulis dalam Markus 1 ayat 15. Kerajaan Allah sudah dekat. Tentang kerajaan Allah sudah dekat, sebagian ahli Alkitab berpendapat, kerajaan Allah akan didirikan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesudah 2.000 tahun yang lalu, Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, mereka masih tetap mengatakan pada waktu ini, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi, sebagian ahli Alkitab berpendapat, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini, didirikan oleh Yesus pada masa kedatangannya yang pertama kali. Yesus sudah memproklamasikan kerajaan Allah itu. Saudara, saya sendiri sependapat dengan golongan yang kedua. Kerajaan Allah sudah ada di dunia ini, namun belum sempurna, karena orang benar dan orang berdosa masih hidup bersama-sama. Pada waktu Yesus datang untuk kedua kali, ada pemisahan orang benar dengan orang berdosa. Kalau saudara sendiri, bagaimana pendapatnya? Apakah kerajaan Allah itu sudah ada sekarang ini, atau masih menunggu penggendapannya ketika Yesus datang untuk kedua kali? Salah satu cara memperkirakan bagaimana pandangan seseorang atau sebuah gereja tentang kerajaan Allah bisa dilihat dari lagu-lagu pujian yang ada di dalam ibadahnya. Kalau di dalam ibadah sebuah gereja, banyak memiliki lagu-lagu pujian bernuansa melankolis atau sedih. Misalnya, kidung seperti ini. Kidung pujian yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ini berisi pesan, di dunia ini kita menderita, tetapi di sorga ada senang. Nuansa melankolis memberikan semangat untuk bertahan di dalam penderitaan dan kesukaran pada masa kita hidup di dunia ini. Sebaliknya, dalam gereja-gereja yang memiliki pandangan bahwa kerajaan Allah sudah ada sekarang dan di sini, maka mereka akan memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita adalah umat pemenang. Pandangan kita tentang kerajaan Allah menentukan gaya kita dalam beribadah. Tetapi saya percaya bukan gaya yang menentukan seorang masuk sorga. Masalah keselamatan ditentukan oleh hidup pertobatan dan kehadiran roh kudus di dalam hidup kita. Ketika pada awalnya, Yesus mengucapkan kerajaan Allah sudah dekat, orang-orang Yahudi memandang berita tersebut sebagai awal penggenapan pewahyuan akan kedatangan seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Kita tentu memahaminya karena mereka waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengharapkan kehadiran sebuah pemerintahan Allah di Israel menggantikan rezim penjajah di mana Allah sendiri yang akan menjadi raja memimpin mereka secara politik. Juru selamat ini diharapkan mereka dapat mengumpulkan umat Israel dan menumpas musuh-musuh mereka. Dalam kenyatannya, harapan ini tidak terwujud dan mereka kecewa. Kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus bukanlah pemerintahan politik tetapi sebuah pemerintahan rohani. Yesus berkata kepada Pilatus menjelang penyalipan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ketika Pilatus bertanya apakah ia seorang raja, Yesus tidak menolak bahwa ia memang benar adalah seorang raja. Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 37 Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus benar adalah seorang raja. Dalam perjanjian lama tidak terdapat banyak kata-kata tentang kerajaan Allah namun secara tersirat banyak ayat-ayat Alkitab yang memuatnya. Misalnya, dalam Masmur 145 ayat 13 tertulis Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Di dalam perjanjian baru kerajaan Allah banyak disebutkan ada tertulis sebanyak 68 kata. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus dari segi hukum tata negara kita mempelajari sekurangnya ada tiga unsur dari sebuah kerajaan. Unsur yang pertama ada wilayahnya unsur kedua ada rakyatnya dan unsur ketiga ada raja yang memerintah rakyat di wilayah tersebut. Mari kita lihat unsur pertama dimanakah wilayah kerajaan Allah itu? Wilayah kerajaan Allah adalah wilayah di mana Allah memiliki kedaulatan. Secara jasmani wilayah ini meriputi seluruh alam semesta seperti tertulis dalam Yesaya 66 ayat 1 demikian. Beginilah firman Tuhan Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Unsur kedua Siapa rakyat dalam kerajaan Allah? Rakyat dalam kerajaan Allah adalah anak-anak Allah. Siapakah anak Allah? Dalam Roma 8 ayat 14 tertulis Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dari ayat ini dapat disimpulkan anak Allah adalah orang percaya yang telah menerima anugerah roh kudus. Roh kudus dianugerahkan kepada orang yang sudah bertobat kepada Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 38 tertulis Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Rakyat dalam kerajaan Allah merupakan bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Kita sudah berbicara tentang unsur pertama wilayah dan unsur kedua rakyat. Sekarang unsur ketiga siapakah raja dalam kerajaan Allah? Tentu secara singkat kerajaan Allah adalah tempat dimana Allah yang menjadi raja. Benar sekali. Tetapi masalahnya siapakah Allah itu? Mungkin Allah dalam iman percaya kita berbeda dengan Allah dalam iman dan percaya orang lain. Oleh karena itu kita perlu lihat lebih teliti siapakah yang dimaksud dengan Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Menurut Yesus pada masa pelayanannya di dunia ini orang-orang Yahudi tidak mengenal Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 55 ia berkata kepada orang-orang Yahudi kamu tidak mengenal dia. Bahkan Yesus menangisi Yerusalem dalam Luka 19 ayat 43 dan 44 demikian. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpi engkau dari segala jurusan. Yesus menangisi orang-orang Yahudi karena mereka tidak mengetahui bahwa Mesias yang mereka tunggu sudah datang dalam diri Yesus Kristus sendiri. Kembali pada pertanyaan siapakah Raja dalam Kerajaan Allah? Pada waktu Malaikat Gabriel melawat Maria menyampaikan nubuat kelahiran Yesus dalam Luka 1 ayat 32 dan 33 dia berkata ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak Leluhurnya dan ia akan menjadi Raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajannya tidak akan berkesudahan. Yesus adalah Raja dan kerajannya tidak akan berkesudahan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius. Ketika orang-orang Matius datang mengunjungi dan menyembah bayi Yesus sebagai Raja Yahudi mereka telah melihat bintangnya di timur. Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Ia banyak menyampaikan pengertian tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan dalam Matius 13 dan dalam beberapa bagian kitab Markus dan Luka. Dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21 ia berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Perumpamaan ini memperkuat keyakinan kita bahwa kerajaan Allah sudah diproklamasikan oleh Yesus ada di dunia dimana kita hidup sekarang. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah telah datang atas manusia tetapi kejahatan-kejahatan belum dibinasakan kerajaan itu bekerja diam-diam bagikan seorang petani menaburkan benih petani yang menabur benih adalah perkataan yang dipakai Yesus memproklamasikan kerajaan Allah sebagian benih itu terletak di tepi jalan dan tidak pernah berakar sebagian berakar dangkal dan mati tercekik oleh kesusahan-kesusahan dalam kehidupan ini namun di tempat yang baik benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah berpuluh kali lipat selanjutnya dalam matius 13 kita membaca Yesus mengumpamakan kerajaan Allah sebagai pukat pukat ditebarkan di laut untuk menangkap semua jenis ikan ketika hasil tangkapan itu dipilih ikan-ikan yang baik disimpan dan yang jelek dibuang perumpamaan ini serupa dengan perumpamaan gandum dan lalang dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum Yesus menegaskan bahwa di tengah-tengah zaman ini masih berlangsung percampuran antara yang baik dan yang jahat sebelum kedatangan anak manusia yang kedua kali dalam perumpamaan tentang biji sesawi Yesus menjelaskan kerajaan Allah pada satu ketika kelak menjadi pohon besar ia telah ada dalam dunia ini dalam bentuk butir kecil yang tidak menonjol tetapi kemudian bertumbuh menjadi pohon besar walau kecil pelayanannya tanpa tidak menyolok sebenarnya kerajaan Allah telah hadir dalam kehidupan umat manusia Yesus menyampaikan hal yang sama tentang hal ini dalam perumpamaan tentang rangi yang akan menghamili seluruh adonan satu hari kelak kerajaan Allah memenuhi seluruh dunia tetapi sekarang masuk di dunia dalam suatu bentuk yang sukar dilihat kerajaan ini bekerja diam-diam diantara manusia kerajaan ini tidak bersifat memaksa dan perlu diterima dengan hati yang rela tetapi dimana saja berita Injil diterima kabar baik yang disampaikan itu membawa berkat kelimpahan menghasilkan buah-buah sukacita damai dan sejahtera keluarga kerajaan ini adalah anak-anak Allah orang-orang yang berhak menerima kuasa dan berkat-berkat kerajaan Allah anak-anak kerajaan hidup dalam pemerintahan Allah menikmati berkat-berkatnya namun mereka masih hidup dalam dunia yang bercampur baur dengan orang-orang yang berdosa pada masa akhir pada waktu kedatangan Yesus kedua kali pemisahan akan terjadi pada waktu itulah masyarakat campuran akan berakhir orang-orang berdosa akan dikumpulkan dan dihukum orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam Matius 13 Yesus mengumpamakan kerajaan Allah sebagai harta terpendam mutiara yang berharga kerajaan Allah sungguh sangat berharga harus dicari lebih dari harta kekayaan yang lain bila harganya meliputi seluruh harta kekayaan seseorang maka harga itu masih sangat murah untuk bisa memasuki kerajaan Allah hidup saudara yang dikasihi Yesus Kristus kita sudah berbicara tentang kerajaan Allah wilayah rakyat raja dalam kerajaan Allah lalu apa artinya ini untuk kehidupan kita sekarang saudara seandainya saudara dan saya adalah warga negara yang makmur yang kaya memiliki tingkat kemakmuran tinggi maka besar kemungkinannya saudara dan saya juga hidup makmur sekarang kita adalah warga kerajaan Allah kerajaan yang kemakmuran dan kekayaannya melebihi negara manapun yang pernah ada dalam sejarah dunia apakah kita tidak hidup makmur kekayaan kerajaan Allah itu melampaui segala akal pikiran dan perasaan kita sebagai warga kerajaan Allah kita berhak menerima berkat-berkatnya bukan saja nanti pada waktu Yesus datang untuk kedua kali tetapi juga sekarang ini setiap orang yang dipenuhi oleh roh Allah adalah biji matanya Allah peduli akan kehidupan anak-anak dalam Alkitab kita mempelajari Allah tidak peduli kematian ratusan ribu orang yang jahat orang-orang yang tidak hormat kepada Tuh tetapi Allah memperhatikan kehidupan walau seorang pun catat saudara walau seorang saja anak Tuh sewaktu Sodom dan Gomorrah dihancurkan karena kota-kota itu adalah kota-kota berdosa mendukakan hati Allah Tuhan menyelamatkan biji matanya yaitu Lot bersama dengan keluarga Tuhan menyelamatkan Lot pada waktu Sodom dan Gomorrah dihancurkan Tuhan menyelamatkan Sadrak Mesa Abednego dari perapian yang menyala Tuhan menyelamatkan Daniel dari Gua Singa Tuhan menyelamatkan Yusuf dari perbudakan di Tanah Mesir Sodara Allah menyelamatkan juga sodara yang sudah menerima anugerah roh kudus dalam hati berita utama Injil yang disampaikan Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat ada hubungan erat antara kerajaan Allah dengan berkat dalam Matius 6 ayat 33 tertulis carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kata semuanya yang diucapkan Yesus berhubungan dengan berkat Yesus tidak hanya bicara tentang berkat masa yang akan datang pada waktu kita masuk ke dalam kerajaan kekal tetapi berkat-berkat itu bisa kita nikmati di dunia ini pada masa ini sekarang dan disini tetapi kita perlu menomersatukan kerajaan Allah kita perlu mengutamakan Allah dalam kehidupan jadi kedatangan Yesus bukan saja membebaskan dunia dari kutu tetapi sekaligus membuka pintu berkat Tuhan Yesus rindu orang-orang yang dikasihinya hidup berkelimpahan dalam kasih karunya dalam Yohanes 10 ayat 10b Yesus berkata aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan kelimpahan yang dimaksudkan bukan hanya menyangkut kelimpahan secara rohani tetapi juga kelimpahan secara jasmani saudara yang dikasihi oleh Yesus mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga hubungan suami istri yang tidak harmonis sakit penyakit kekhawatiran kekurangan biaya dalam rumah tangga uang sekolah anak-anak modal untuk usaha dan lain sebagainya Yesus bisa menolong Hik ia mengatur segala sesuatu sehingga kita hidup berkelimpahan apakah kita mengamini janji yang diucapkan oleh Yesus ada amin puji Tuhan puji Tuhan Tuhan Yesus memperkati kita sekalian berlimpah-limpah pada waktu ini apabila hati saudara tergetar mendengar firman Tuhan merasakan ada jamah roh kudus ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana Tuhan Yesus ku sadari dosa-dosaku jalan tersesat selama ini ampuni aku pimpin hidupku dalam perjalanan hidup ke depan ini haleluya haleluya amin bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang begitu menyakit saudara tidak bisa cabut akar pahit itu tetapi Yesus bisa saya akan berdoa untuk saudara Tuhan Yesus sebutkan akar pahit luka jiwa dalam hati saudara-saudara kami sehingga mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat yang menyakitkan hati mereka rohmu yang kudus memampukan mereka untuk mengampuni haleluya haleluya saya berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit tolong tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit atau pusatkan hati dan pikiran anda pada penyakit itu apapun bentuk dan manifestasinya saya akan berdoa bagi saudara Tuhan Yesus sesuai dengan firmanmu dalam Markus 16 pada waktu ini yang diberitakan ada mujizat terjadi termasuk mujizat penyembuhan sembuhkan saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit haleluya haleluya akhirnya hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini dimanapun mereka berada berkati rumah tangganya usaha pekerjaan studi sehingga bersama-sama kami bisa merasakan betapa besar kasih karunya dan berkat yang aku berikan kepada kami terpujilah namamu dari kekal sampai kekal haleluya haleluya amin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan alamat email suarapertobatan at gmail.com suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021 7500 8400 021 7500 8400 sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati